Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saat ini kami berada di Masjid Ayah Sofia Sidoarjo Masjid ini adalah sebelumnya sebuah ruko yang berdiri pada tahun 1996 Ruko 14 tahun tidak pernah ditempati sama sekali Baru 2014 dibeli oleh seseorang dan diwakafkan untuk dijadikan Masjid Ayah Sofia Sidoarjo Ruko ini belum pernah sama sekali mengalami perbaikan Dengan lamanya usia bangunan ini Maka kayu yang atas, belantar yang atas sudah pada lapuk Kemungkinan tidak bisa bertahan dalam satu tahun ke depan Ini akan roboh kalau tidak lekas direnovasi Maka berangkat dari situ kami selaku pengurus Masjid Ayah Sofia Sidoarjo Mengharap dukungan, support kepada para kaum muslimi dimanapun Anda berada Untuk menyisikan sebagian rezekinya Membantu pembangunan Masjid Ayah Sofia Sidoarjo ini Sekian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Setiap muslim harus memiliki bekal ilmu kristologi Untuk membentengi diri dan keluarga Serta untuk berdakwah Anda ingin jadi kristolog handal? Atau Anda ingin memiliki ilmu kristologi? Kunjungi kristologinews.com Pusat Karya Monumental Ustadz Insan L.S. Mokoginta Pusat Karya Monumental Ustadz Insan L.S. Mokoginta Pusat Karya Monumental Ustadz Insan L.S. Mokoginta Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ternyata untuk menjadi pengikut Yesus yang baik dan benar cuma satu caranya masuk Islam. Siapapun yang mencintai Yesus hanya satu caranya harus masuk Islam. Nah setelah saya banyak membaca ternyata betul kan saya menemukan banyak sekali ayat-ayat yang membuat saya ragu dengan agama saya sendiri. Nah barangkali saya akan memberikan sedikit contoh aja ini. Jadi kita memilih di dua jalan persimpangan ya Islam atau Kristen atau mengapa saya memilih Islam lah saya kira gitu ya. Agama Yahudi mereka beriman kepada Nabi Musa dengan kitab Taurat kan. Agama Kristian dia beriman kepada Musa dan Yesus. Makanya kitab dia dua perjanjian lama perjanjian baru gitu. Islam ya beriman kepada Musa ya semua. Semua. Ya kan? Islam beriman kepada Islam beriman kepada Islam beriman kepada Islam beriman kepada semua Nabi, semua Rasul. Oleh karena itu kesimpulannya Islam agama yang sempurna gitu. Nah hadirin. Di lapangan kenyataannya, dakwah di lapangan kenyataan yang kita hadapi di mana-mana selalu yang ketemu itu misionaris, pendeta, penginjil. Hampir tidak pernah kita jumpa di lapangan tantangan kita ketemu orang Yahudi, Buddha, Hindu, Komputse. Dan belum pernah kita melihat ada agama Yahudi, Buddha, Hindu, Komputse. Mereka bikin tablik akbar di mana-mana untuk menarik orang masuk ke agama mereka. Itu belum pernah. Ya kan? Yang ada selalu Islam dan Kristen. Maka kita lihat gereja dibangun di mana-mana. Pendeta, misionaris, penginjil mereka, sebarkan ke mana-mana dalam langkah untuk menciarkan agama mereka. Mereka sangat yakin hanya agama mereka yang benar dan menyelamatkan. Kalau perlu semua orang masuk menjadi pembeluh agama mereka. Islam juga begitu. Sholah Mesir dibangun di mana-mana. Ustadz Kiai Dayi Ulama disebarkan ke segala penjuru dunia. Dalam langkah untuk siar Islam, untuk mendawakan Islam ini. Kalau perlu semua orang masuk menjadi pembeluh agama Islam. Kedua agama ini sama-sama mengklaim agamanya yang benar. Menurut orang Kristen tuh semua manusia itu bakal musuh neraka loh. Kecuali pengikut Yesus katanya kan. Nah kita juga begitu. Semua manusia kafir. Dan bakal kekal di api neraka. Sehingga timbul pertanyaan. Mungkinkah kedua agama ini sama-sama benar. Ya kan? Benar dua-dua ya pasti mustahil. Salah dua-dua gak mungkin. Benar pasti salah satu. Yang mana? Nah handirin. Karena agama misi di muka bumi ini cuma dua. Islam dan Kristen kan? Orang Islam kalau murtad kira-kira masuk agama apa? 99, sekian persen pasti masuk Kristen. Ya kan? Hampir gak pernah gak dengar ada orang Islam, murtad, masuk Yahudi, Buddha, Hindu, kong-kongsi. Masuk Kristen. Orang Kristen juga begitu. Kalau murtad pindah agama. Dia banyak yang masuk Islam. Tapi tidak semua. Terbagi. Kenapa? Karena Kristen tuh banyak. Dulu saya katolik. Pindah ke protestan. Dulu protestan sudah jadi advent. Advent sudah saksi Yopah. Saksi Yopah balik ke Katol. Jadi Kristen kali berpindah agama berkutat ya sama-sama Kristen. Ya kan? Tapi orang Islam kalau pindah hampir pasti 99, sekian persen masuk Kristen. Oleh karena itu Kristenisasi sudah menjadi semacam Sumatullah. Sesuatu yang memang mesti terjadi. Dan Kristenisasi ini bukan baru terjadi di abad sekarang atau beberapa puluh tahun lalu. Tapi Kristenisasi itu sudah ada. Semenjak adanya Quran itu Allah sudah ingatkan. Orang Yahudi dan Nasrani tidak akan menjadi semacam itu. Sebelum itu Allah atau agama mereka. Oleh karena itu Kristenisasi. mau tak mau suka gak suka harus dihadapi tapi menghadapinya gak bisa dengan power, harus dengan ilmu ilmu ini yang saya ajarkan keliling-keliling di seluruh Indonesia bahkan ke beberapa manca negara Alhamdulillah malamnya saya bisa ada disini nah padahal menurut keyakinan kita mati selama Nuh, Al-Quran sebenarnya Kristen itu tidak ada karena Yesus gak pernah Yesus seumur hidup tidak pernah beragama Kristen gak pernah Yesus agamanya apa? Islam semua nanti akan mengajarkan Tauhid pasti agamanya Islam Kristen itu agama bukan buatan Yesus tapi agama buatan Paulus jauh setelah Yesus mati baru ada muncul agama bernama Kristen yang memberi nama Paulus dan Barnabas makanya kita baca Quran sampai hatam berkali-kali gak ada kita jumpai kata satu kata Kristen ada Nasoro kenapa Nasoro? karena Yesus itu berasal dari satu kata kecil namanya Nazaret pengikut-pengikut Nabi Isa disebut orang-orang Nasoro kita aja orang Indonesia bilang Nasrani gitu kan Nasran dan Kristen tidak sama banyak orang kira menyamakan menyamakan pada beda Nasrani itu pengikut Nabi Isa itu yang banyak kan masih Tauhid Kristen pengikut Paulus yang Trinitas gitu Tuhan itu ada tiga oknum ada Tuhan Bapak Tuhan Anak Tuhan Ruh Kudus makanya Allah mencap mereka kafir namun demikian kenyataannya justru mereka orang-orang Kristen ini lebih getol mendakwakan agama mereka sehingga apa yang terjadi di Indonesia di dunia di dunia Kristen di dunia Kristen paling berhasil justru terjadi di Indonesia yang mayoritas muslim kita ini sini gak begitu berasa coba kalian lihat yang jauh tengah aduh mengerikan ada satu kampung tinggal satu orang satu kakak yang muslim ada tinggal empat tinggal tujuh pada murtap masuk-masuk ke Kristen banyak sekali sekarang Aceh udah jadi sasaran kenapa Aceh jadi sasaran dulu ketika tsunami banyak anak-anak kecil diselamatkan di bawah luar negeri sekecil-kecil 2000 berapa 2004 tsunami ya berarti sudah berapa 15 tahun lalu anak kecil sudah dewasa disana disekolahkan jadi pendeta-pendeta pulang balik dia dakwakan ke kampung mereka sendiri bahaya sekali karena nah diri yang terjadi justru Kristen lebih ketol mendakwakan agama mereka di mana-mana termasuk di Indonesia ini berpanding terbalik dengan Eropa Amerika Eropa Amerika itu perkembangan Islam amat sangat luar biasa sehingga banyak orang memprediksi 5-60 tahun ke depan Eropa Amerika menjadi mayoritas muslim tapi Indonesia kemungkinan menjadi mayoritas Kristen karena tidak diantisipasi gitu kan nah kalau yang terjadi 8-an kita lihat selalu kan Islam Kristen ya kan selalu kan Islam kita kan selalu berapa dengan pandemi sonari pengijil mereka akan berusaha mengajak kita masuk Kristen lah kita juga dia masuk Islam ya sampaikan kepada mereka kalau anda sampaikan kepada orang Kristen kalau kalian masuk Islam itu kalian mempunyai beberapa keuntungan pertama menjadi pengikut Nabi Muhammad s.w.t kedua masuk Islam tidak meninggalkan Yesus karena itu Nabi Isa ya malah kan bahkan menjadi pengikut Yesus dalam arti yang sesungguhnya kan dan itu tidak sebagai Nabi Isa dan ketiga masuk Islam itu dengan masuk Islam akan menjadi mu'alaf insya Allah semua dosa-dosanya yang lalu diampuni kan oleh Allah s.w.t tapi kalau kita diajak masuk Kristen kerugiannya berbanding terbalik pertama meninggalkan Nabi Muhammad kedua dikira menjadi pengikut Yesus padahal tidak masuk Kristen menjadi pengikut Paulus karena sudah saya bilang tadi kan agama Kristen itu buatan Paulus bukan Yesus Yesus tidak mungkin beragama Kristen tidak mungkin Yesus yang mengajarkan agama Kristen sebisat ini tidak mungkin kemudian yang ketiga masuk Kristen dikira bakal masuk surga karena tidak masuk Kristen jamin pasti masuk neraka kenapa setiap orang masuk ke Kristen otomatis dia akan menuhankan Yesus ya menuhankan Yesus berbanding dosa apa syirik dosa syirik satu-satunya dosa yang tidak akan pernah diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala nah hadirin ini kenapa saya akhirnya memilih Islam ini ada 10 alasan pengikut Yesus harus masuk Islam ya teman saya memeluk Islam setelah saya membaca buku karya Ahmad di dalam Kristolog dunia tentang perbandingan Quran Bebel Islam Kristen akhirnya sambil kesimpulan sebaiknya saya masuk Islam kalau saya tidak masuk Islam saya akan menjadi pengkhianat Yesus daripada saya jadi pengkhianat Yesus mendingan saya masuk Islam kenapa karena hampir semua ajaran Nabi Isa Yesus di dalam kitab mereka orang Islam yang amalkan saya beri contoh disini menurut Alkitab tadi babi itu haram babi itu haram semua orang Islam haramkan babi mereka malah makan babi kita lihat disini Alkitab cetakan lama itu dendan lagi babi haram tapi Alkitab cetakan nor diganti demikian juga babi hutan jadi mereka makan babinya kenapa yang haram adalah babi hutan jadi Alkitab itu begitu setiap dicetak ditambah dikurangi dimodifikasi kalau babi haram berarti semua babi tidak boleh makan termasuk babi hutan kalau babi hutan haram semua babi boleh makan kecuali babi yang ada di hutan yang ada celeng ibarat diurangan begini dilarang merokok ya rokok apapun tidak boleh kita hisap tapi dilarang merokok jisam ya berarti kan semua kita bisa ngebul disini kan itulah kenapa mereka makan 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 babi karena sudah di roba antitab yang haram babi hutan tapi ada yang mengatakan begini enggak apa-apa mau babi babi hutan sama aja satu spesies katakan kan dua-dua haram memang betul dua-dua haram tapi pengeringan kan beda ya babi hutan berarti semua babi boleh makan kecuali yang ada di hutan berarti biar yang itu babi kota mereka makan katanya masalah menambah kata hutan tidak bermasalah kan satu spesies dan siapa sama-sama haram ini saya kalau debat dengan orang kesen saya bilang oke kalau menambah babi dan hutan tidak mempengaruhi oh Yesus itu hutan dia protes jangan begitu orang hutan yang ditambah orang sama hutan walaupun satu spesies mirip-mirip tapi kan beda kan pilihan sama Yesus orang tambah hutan Yesus dia protes maka tidak boleh jadi yang benar babi itu haram mau babi hutan tetap haram tapi kenyataan mereka makan babi nah kita lihat saya lewat anajani ini bahasa-bahasa daerah kenapa mereka makan babi karena Paulus yang mengalalkan selamat Terima kasih telah menonton